Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa ditemukan tumbuh dimana saja dengan liar Banyak orang menganggap meniran adalah tanaman gulma Namun siapa sangka kalau tanaman meniran memiliki banyak manfaat bagi kesehatan Dengan merebus daun dan batang meniran sekaligus Konon rebusan meniran ini bisa membantu mengontrol tekanan darah Itu fakta atau mitos ya? Yuk simak penjelasan dokter Aviva di segmen kali ini Fakta mitos pertama, daun meniran dapat mengobati batu ginjal Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta 80% penyebab batu ginjal adalah kristal kalsium oksalat Rebusan meniran dapat mengubah struktur, bentuk, serta merapukan kristal kalsium oksalat penyebab batu ginjal tersebut Studi in vitro menyebutkan bahwa ekstrak daun meniran dapat memperlambat laju pembentukan batu ginjal Tapi yang harus diperhatikan adalah selain mengonsumsi herbal meniran Dan Anda juga rutin mengonsumsi air putih Anda juga bisa mengonsumsi rebusan daun meniran Untuk membantu proses penyembuhan penyakit batu ginjal yang Anda alami Mitosnya mengonsumsi rebusan daun meniran dapat meningkatkan imunitas tubuh Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Komponen astragaline yang merupakan golongan flavonoid Bersifat sebagai imunomodulator yaitu merangsang sistem imun pada tubuh kita Komponen flavonoid lain yaitu rutin dan niruriflafon Merupakan antioksidan kuat yang dapat merespon Komponen flavonoid lain yaitu rutin dan niruriflafon Bersifat sebagai antioksidan yaitu merangsang sistem imun kita Dalam mencegah masuknya radikal bebas ke daun tubuh Diare merupakan kondisi di mana seseorang melakukan buang air besar lebih sering dari biasanya Diare disebabkan oleh bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam saluran pencernaan Mitosnya mengonsumsi rebusan daun meniran dapat mengobati diare Dr. Afifah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta Diare disebabkan karena adanya gangguan penyerapan pada usus besar Daun meniran mengandung tanin yang bersifat sebagai astringen Astringen dapat membantu penyerapan cairan-cairan dalam tubuh Sehingga daun meniran dapat digunakan sebagai obat diare Ingat pada saat kondisi diare tubuh kita mengeluarkan banyak cairan Oleh karena itu dibutuhkan ekstra asupan cairan yang berasal dari oralit atau cairan-cairan isotonik lainnya Kanker menjadi salah satu penyakit yang ditakuti Lantaran kanker dapat berkembang tanpa adanya peringatan Jika tidak ditangani dengan serius, kanker dapat menyebabkan kematian Mitosnya rebusan daun meniran dapat membantu untuk mencegah kanker Apa ya kata Dr. Afifah? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta Ekstrak meniran bersifat sitotoksik atau melawan sel-sel kanker Komponen asam elagat pada meniran dapat bersifat melawan sel-sel kanker hati Oleh karena itu, rebusan daun meniran dapat digunakan untuk mencegah penyakit kanker Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius Merubah pola hidup menjadi lebih sehat adalah kunci untuk mengontrol tekanan darah Anda Lantas bagaimana dengan rebusan daun meniran? Karena mitosnya mengonsumsi rebusan daun meniran membantu mengontrol tekanan darah Benarkah? Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta Studi klinis di Surakarta menyebutkan bahwa Konsumsi rutin rebusan daun meniran dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 20 mm high growth Untuk mencapai penurunan tekanan darah yang optimal Diperlukan perubahan pola dasar pada hidup kita sehari-hari Mengkonsumsi makan-makanan sehat Menghindari rokok dan minuman alkohol Rutin berolahraga Serta memiliki waktu istirahat yang cukup Bagi Anda yang sedang dalam proses menurunkan berat badan Selain melakukan olahraga secara rutin Anda juga dapat mengurangi konsumsi makanan dan juga minuman manis Terutama bagi Anda yang memiliki riwayat dengan keluarga diabetes Lantas bagaimana dengan daun meniran? Karena mitosnya daun meniran baik dikonsumsi oleh orang dengan diabetes Apa ya kata dokter Afifah, fakta atau mitos? Itu adalah fakta Studi praklinis menyebutkan bahwa ekstrak meniran dapat menurunkan gula darah puasa Serta mencegah peningkatan pada gula darah postrandial atau gula darah sesaat setelah makan Bagaimana? Jelas sekali ya penjelasan dokter Afifah tentang manfaat dari daun meniran Supaya setelah mengonsumsi daun meniran Anda mendapatkan manfaatnya untuk kesehatan Yuk simak dulu tips berikut ini Bagaimana? Jelas sekali ya penjelasan dokter Afifah tentang manfaat dari daun meniran Supaya setelah mengonsumsi daun meniran Anda mendapatkan manfaatnya untuk kesehatan Yuk simak dulu tips berikut ini Saya akan memperagakan cara pembuatan teh daun meniran Pertama-tama kita siapkan 2 gelas atau 400 ml air kemudian dijijikan Daun meniran yang akan digunakan yaitu sebanyak 20 batang atau 3 gram Kita masukkan daun menirannya Kita tutup Kemudian kita tunggu 5 hingga 10 menit Setelah selesai melakukan perebusan Kita dapat mengonsumsi air rebusan dari daun meniran ini Satu gelas teh meniran ini dapat dikonsumsi sebanyak 2 kali yaitu pagi dan sore hari Rebusan teh meniran ini aman dikonsumsi bagi anak-anak usia di atas 1 tahun hingga dewasa Namun tidak disarankan untuk penggunaan anak-anak di bawah 1 tahun ibu hamil dan ibu menyusui Rebusan teh meniran ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter Anda dapat memberi interval waktu sebanyak 1 hingga 2 jam diantara konsumsi obat-obatan dengan konsumsi teh herbal meniran ini Untuk lebih menguatkan rasa, Anda dapat menambahkan gula atau madu secukupnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati